Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Um swastiastu, salam budaya, salam kebajikan, salam bahagia untuk kita semua, salam sukses untuk kita semua Semoga hari-hari kita kemarin dibelikan kelancaran, kemudahan, dan dipermudah segala urusan Selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan Bang Arju si Petualang Sudah lama Bang Arju tidak bikin video di rumah Arju ya, di bengkel Arju ya Kali ini kolok-kolok lah Kita bincang-bincang dikit ya Jadi idram itu sebenarnya tidak sekedar kita bisa membuatnya Jadi kunci dari pembuatan idram itu sebenarnya Kalau kita merasa masih belajar, masih banyak kekurangan Kita harus main imajinasi, main feeling kita Feeling kita yang bermain Kemudian kita cerna dengan logika Insya Allah Pembuatan idram yang akan kita buat Menjadi Sempurna atau selalu ada kemajuan dan peningkatan Selalu Bang Arju sampaikan Kalau kita mau mendalami pompa idram itu Step by step Tahap demi tahap Jangan loncat Coba sempurnakan pompa yang kecil dulu Maksimalkan Coba dianalisa Coba buat eksperimen Pompa kecil itu untuk ketinggian seperti apa Untuk jarak pendek seperti apa Settingan yang cocok bagaimana Karena enggak semua Karena pompa yang kita buat Itu tidak di semua lokasi hasilnya bisa maksimal Kita harus banyak-banyak Sentuhan-sentuhan atau Ada beberapa perbedaan Untuk mendukung Kinerja dari pompanya Disesuaikan dengan kemampuan tekanan sumbernya Disesuaikan juga dengan beban outputnya Makanya kalau dikonsultasi dengan Bang Arju itu kan Bang Arju agak riwil sedikit Bukan riwil ya Agak sedikit memaksa untuk kejujuran Kejujuran dari calon pembeli Walaupun kita hanya sharing-sharing ya Konsultasi itu enggak harus beli Konsultasi enggak harus beli Ingat konsultasi enggak harus beli Setidaknya ketika kita konsultasi Kalau seandainya kita mempunyai sumber air ya Kita konsultasikan Walaupun baru Angan-angan enggak masalah Setidaknya Setidaknya Bila suatu saat kita mau Benar-benar menggunakan pompa hidram Kita sudah paham dulu Langkah apa yang akan Atau yang perlu dipersiapkan Atau yang perlu diperhitungkan Dan untuk memilih jenis pompa hidram yang seperti apa settingannya Itu penting sekali Banyak kok Banyak konsultasi pembelian yang kita tunda Bahkan kalau umpamanya dia memang Enggak sabar Kita persilahkan ke pengrajin lain Bukannya gimana ya Jadi Bang Arju hanya Apa Ingin jaminan Jaminannya apa Jaminannya pompa itu akan Dipasang dan berfungsi secara maksimal Sama Seperti jaminan Oleh calon pembelinya Apa jaminan mereka kepada kita pengrajin Jaminannya tentunya Mengharapkan Keberhasilan pemasangan hidram Dengan hasil yang maksimal Maka Oleh sebab itu Pentingnya konsultasi sumber air Kalau masalah Hidram ya Banyak sekali harganya Sudah banyak sekali harganya Dari mulai PPC yang murah Sampai Besi Sampai Kemarin Ada yang bilang Ada yang sekarang yang membuat Full stainless Ya monggo Banyak pilihan sekali Teman-teman bisa memilih Tapi selalu kita sampaikan Selalu Bang Arju selalu Sampaikan ke Calon pembeli yang Konsultasi ke Saya Bahwa pompa yang mahal Tidak menjamin Hasil maksimal Pompa Arju pun sama Pompa Dewa Ruci pun sama Belum tentu pompa Dewa Ruci yang ukurannya besar dan mahal Itu hasilnya mungkin Belum tentu bisa maksimal Bila diterapkan di Lokasi yang memang Kapatitas atau Memang Lokasi tersebut Dengan konstruksi pemasangannya Itu hanya sesuai pompa yang dibawahnya Selama ini banyak sekali ya yang Konsultasi ke kita Konsultasi ke kita Banyak sekali Sambil jalan-jalan ya Sambil lihat Oke Sambil lihat Lihat-lihat Penggel Arju ya Oke Ini mesin bubut Itu mesin fresh Mesin Semi Miling ya Semi fresh ya Itu juga Mesin bur Mesin fresh itu sebenarnya juga mesin bur Cuman dia Otomatis Ada Ada Aturan Apa Ada 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 Yes pokoknya Mesin fresh lah Sulit nerangke Bukan guru nerangke Ini mesin potong Ini tabung Rencana untuk Dewa ruci 6 in 4 limba Kuang Jadi Oke teman-teman ya Kita itu membuat pompa Kita membuat pompa itu Macem-macemnya banyak Yang 6 in aja itu Lebih dari 7 macam Bodi 6 in Kalau harga berarti Lebih dari 7 harga juga Dari mulai yang murah Sampai yang mahal Tetapi kalau kualitas bahan Bagunya kita sama Cuman mungkin Peruntukannya aja Yang berbeda Karena Settingan Bang Arju Untuk jarak jauh Atau untuk ketinggian Dengan settingan Untuk jarak dekat Itu berbeda Berbeda pompa nya Berbeda settingan Pembuatannya Untuk spare part nya Kalau pompa nya sama Kalau kita Bahan bakunya Untuk Untuk saat ini Bahan bakunya Kita ini tipe yang paling Bahan baku yang paling Murah saat ini Galvanis medium A Ini ketebalannya Bisa teman-teman lihat ya Ini Bahan baku yang Saat ini paling murah Jadi Ada juga Simples Simples Kalau simples Rata-rata ketebalannya 8 mili Kemudian ada Wild dead Wild dead juga ada Dan Ini ada variasi Tabung Tabung ini bisa dipakai Di Bok pompa 5 in Bisa 5 in itu Bok pompa nya kayak ini Ini bak pompa 6 in Tabung ini bisa diterapkan Di 5 in Juga bisa diterapkan Di 6 in Kita ada beberapa Ini ada pesanan juga Ada Kita hanya membuat Memang Jadi Kalau ini mau kita kirim Ke Sulawesi Sulawesi Jadi Jadi Saudara kita ini Dia kemarin sempat beli hidram Cuman gagal Gagal Dia hanya bisa Mendorong air sampai jarak 100 meter Dan Ternyata Pecah Pecah Karena pakai PPC Kalau nggak salah Jadi ya itu bang Teman-teman Teman-teman Maaf ya Saya nggak ngajarin Tapi juga Saya harap Ini menjadi koreksi Kita bersama Bagi pengrajin ya Jangan Jangan Kita Sekedar Mengejar target Penjualan Kita hanya Ngejar Barang kita Laku Jangan Karena Sudah banyak sekali Teman-teman Atau saudara-saudara kita Yang membuat Yang membeli Pompah hidram Dan akhirnya Mengganti Dan akhirnya Nggak berfungsi Jadi Alangkah baiknya Kita mengukur Kemampuan Pompah hidram kita Sendiri Kita sebagai Pengrajin Pasti tahu Kemampuan Pompah hidram kita Itu seperti apa Kita Pasti tahu Karakter Pompah hidram kita Harusnya tahu Kalau nggak tahu Berarti Bisa Kita simpulkan Kalau kita njiplak Kalau kita memang Memahami hidram Kita mengerti hidram Kita harusnya tahu Dan bisa Mengukur Karakter Pompah yang kita Buat Sehingga kita Harus Kita Kita Sudah Antisipasi Kita Antisipasi Kedepannya Seperti apa Jadi Kemarin Juga ada Yang Menanyakan Ya Bukan Bukan Kemarin Sering Banyak Yang Bertanya Tentang Keamanan Dari Konstruksi Bodi Bodi Pompah kita Jadi Insyaallah Insyaallah Dengan Bahan Bagu Galvanis Medium A Dengan Konstruksi Sperpat Yang kita Desain Sudah Kita Perhitungkan Bila Mana Ada Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Seperti Pemasangan Hidram Itu kan Rata-rata Kalau Enggak Di Sungai Di Hutan Di Jurang Jadi Sudah Kita Perhitungkan Seandainya Pemasangan Itu Dengan Berjalannya Waktu Ada Sesuatu Yang Tidak Diinginkan Seperti Ada Kelapa Jatuh Ada Ranting Patah Kemudian Terkena Pompanya Itu Insyaallah Kalau Memang Itu Tidak Ranting Yang Besar Sekali Insyaallah Aman Aman Walaupun Klep Klep Buang Ini Klep Buang Ini Umpamanya Ada Kelapa Jatuh Kena Dal Insyaallah Masih Aman Konstruksi Kita Masih Kuat Insyaallah Masih Kuat Jadi Kalau Seandainya Cuman Asnya Yang Agak Kepingkoan Insyaallah Harganya Pun Tidak Terlalu Mahal Yang Penting Bodinya Itu Kuat Karena Konstruksi Klepnya Kita Sudah Kita Perhitungkan Sampai Disitu Juga Kecuali Kalau Batangnya Satu Pohon Kelapa Ngebru Ya Bisa Ada Kerusakan Kalau Cuman Ranting Ranting Yang Satu Lengan Apa Sah Wah Pasti Kuat Kita Model Model Klepnya Kan Bisa Teman-teman Lihat Juga Model Klep Kita Seperti Apa Desainnya Seperti Inilah Oke Ini Untuk Klep Limbah Buangnya Kan Seperti Ini Modelnya Jadi Ini Disini Insyaallah Bila Mana Konstruksi Ini Kehantam Kelapa Kena Pentalan Pantulan Kelapa Jatuh Jeder Mantul Insyaallah Kuat Insyaallah Masih Kuat Atau Seandainya Kejatuhan Asal Enggak Kelapa Yang Gede Sekali Dan Pohon Yang Tinggi Sekali Insyaallah Masih Kuat Tapi Kalau Untuk Di Manometer Ya Hancur Ini Tabung Kejatuhan Kelapa Insyaallah Kuat Kuat Ini 8 In Medium A Jadi Ketebalannya Ini 6 Mili Jadi Gini Untuk Saat Ini Kenapa Bang Arju Menjawab Pertanyaan Kemarin Dari Abang Yang Pesan Pompak Ini Kemarin Menanyakan Galvanis Jadi Gini Untuk Saat Ini Di Daerah Bang Arju Ini Di Purworejo Itu Untuk Mencari Bahan Baku Pipa Galvanis Pipa Stanlis Itu Kalau Yang tipis Tipis Ya Ada Di Bawah 3 Milli Di Bawah 4 Milli Itu Ada Walaupun Agak Susah Apalagi Pompak Pompak Ukuran Di Atas 6 In Ya Agak Susah Mencari Bahan Bahan Standless Kayak Gitu Bawanya Ada pun Harganya Minta Ampun Kita Kita Saat Ini Terus Terang Yang Penting Mengejar Untuk Ketahanan Insyaallah Galvanis Saja Medium Kayak Gini Asal Kualitas Pengelasannya Bagus Kemudian Kadar Karatnya Memang Tidak Terlalu Tinggi Atau Zat Garam Tidak Tidak Terlalu Tinggi Di Air Payau Ya Ya Cepat Tapi Kalau Di Air Tawar Insyaallah Ini Juga Kalau Bodi Kuat Puluhan Tahun Juga Kalau Cuma Sepuluh Tahun Insyaallah Masih Kuat Bodinya Ya Kan Di Atas Sepuluh Tahun Kuat Bodinya Jadi Untuk Saat Ini Memang Belum Kalau Untuk Membuat Galvanis Membuat Dari Stainless Full Bodinya Karena Pernah Kita Juga Ditawarin Ya Sementara Kita Pertimbangkan Untuk Kita Tunda Pernah Ditawarin Kita Untuk Pemesanan Menggunakan Stainless Full Karena Saya Mencari Informasi Kalau Untuk Ketinggian Di Atas 100 Meter Berarti Paling Tidak Saya Membutuhkan Ketebalan Di Atas 5 Mili Walaupun Itu Apa Stainless Tetapi Kalau Bodinya Tipis Kemudian Mau Kita Pasang Di Tekanan Di Atas 12 16 Bar Ya Kita Juga Enggak Berani Menjamin Juga Ketahanannya Itu Karena Hidram Itu Hidram Itu Bukan Bermain Sorry Saya ulangi Hidram Itu Bermain Di Tekanan Jadi Tekanannya Itu Tidak Stabil Datang Pergi Datang Pergi Tekanannya Terus Seperti Itu Jadi Tidak Bisa Disamakan Dengan Seperti Semacam Hidrolik Atau Tekanan Menggunakan Mesin Yang Dia Stabil Stabil Terus Menerus Tekanannya Sama Terus Tidak Ada Naik Turun Kalau Listrik Voltasenya Naik Turun Kan Barang Elektrofinya Itu Cepat Rusak Kalau Enggak Pakai Stabilizer Sama Kita Perhitungannya Banyak Enggak Sekedar Cuman Apa Kita Mencari Penampilan Enggak Stainless Oke Stainless Itu Anti Karat Bagus Tetapi Untuk Pompahidram Itu Bermain Di Tekanan Jadi Kita Juga Harus Mengimbangi Dari Tekanan Yang Yang Akan Ditanggung Oleh Bodi Pompah Dan Tabung Terutama Di Jadi Dari Konstruksi Pompahidram Antara Badan Pompa Dan Tabung Itu Bahan Baku Yang Harus Lebih Kuat Adalah Bodi Pompanya Karena Apa Di Dalam Bodi Pompah Itu Tidak Ada Udara Sehingga Hamer Air Itu Akan Benar-benar Ditahan Oleh Bodinya Langsung Ditahan Oleh Bodi Pompanya Sehingga Sedangkan Ditabung Itu Ada Udara Tekanan Yang Datang Dan Pergi Itu Akan Distabilkan Atau Elastisitas Udaranya Itu Akan Mengurangi Beban Daripada Bodinya Jadi Perlu Perlu Kita Cermati Dan Perlu Kita Berhitungkan Terutama Di Tekanan Yang Tinggi Tekanan Sumber Air Terjunan Yang Tinggi Tinggi Itu Perlu Dicermati Bahwa Bodi Pompah Dan Pipa Input Itu Harus Kualitasnya Yang Bagus Ini Salah Satu Penyempurnaan Dengan Empat Limbah Buang Kita Sempurnakan Sudah Empat Kali Ini Bodinya Kita Enggak Sekedar Membuat Bodi Lain Daripada Yang Lain Kita Insyaallah Kita Amati Kita Perhitungkan Dari Segala Sesuatunya Supaya Bisa Maksimal Karena Pompahidram Tidak Membutuhkan Rumus Tetapi Membutuhkan Hukum Fisika Jadi Hukum Fisika Itu Antara Tekanan Air Antara Udara 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 Pokoknya Udara 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 Bukan Guru Jadi Susah Mau Mau Ngomongnya Itu Susah Yang Jelas Gini Arju Selalu Berinovasi Tidak Sekedar Itu Slogan Kita Coba Benar-benar Maksimalkan Kita Coba Benar-benar Amati Dan Kita Sempurnakan Semua Jenis Pompah Dan Ukuran Yang Kita Buat Supaya Hasil Maksimal Kita Tidak Mengejar Size Besar-besaran Pompah Tidak Tapi Kita Coba Untuk Memaksimalkan Gimana Caranya Pompah Yang Kecil Hasilnya Besar Gimana Caranya Pompah Yang Kecil Hasilnya Daya Dorongnya Kuat Sehingga Kita Bisa Menekan Harga Jual Bisa Memberikan Pompah Yang Hasilnya Maksimal Sekali Lagi Selalu Bang Arju Sampaikan Bagi Yang Seleranya Pompah Pompah Besar Selalu Tanyanya Pompah Yang Paling Besar Jadi Gini Pompah Besar Terutama Yang Produksi Arju Tau Itu Arju Ataupun Dewa Ruji Kita Selalu Persiapkan Untuk Jarak Pendek Jadi Dikarisbawahi Badan Pompah Ukuran Besar Badan Pompah Bukan Tabung Badan Pompah Ukuran Besar Selalu Kita Setting Dan Kita Buat Untuk Jarak Pendek Yang Kita Kejar Debit Output Yang Banyak Kita Harapkan Seperti Itu Sedangkan Untuk Ketinggian Atau Untuk Jarak Jauh Kita Menyeting Pompah Yang Kita Kejar Adalah Daya Dorong Output Jadi Untuk Jarak Pendek Yang Kita Kejar Adalah Debit Airnya Sedangkan Untuk Jarak Jauh Atau Untuk Ketinggian Yang Kita Kejar Adalah Daya Dorongnya Yang Kuat Jarak Pendek Depat Airnya Yang Banyak Dan Jarak Jauh Atau Ketinggian Yang Kita Kejar Adalah Daya Dorongnya Yang Kuat Oke Sekian Dulu Oke Sekian Dulu Ngomong 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 Kosongnya Tapi Percayalah Dari Semut Pun Kita Bisa Belajar Apalagi Dari Sesama Manusia Hal Baru Kata-kata Baru Adalah Ilmu Baru Jangan Lupa Like Subscribe Nya Jangan Malu Untuk Belajar Sama Siapapun Bang Arju pun Masih Belajar Matur Salam Sukses Untuk Petani-petani Indonesia Semoga Kita Diberikan Kemudahan Dalam Bekerja Dalam Berjuang Mencari Nafkah Semoga Rakyat Indonesia Diberikan Kerukunan Rasa Gotong Royong Yang Kuat Kita Sebagai Manusia Hanya Bisa Berusaha Dan Berdoa Selebihnya Tuhan Yang Mengatur Segala-galanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka 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 NKRI Harga Mati Inovasi Untuk Negeri Arju Si Petualang